Hai semuanya menunggu penelpon yang masuk kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di media sosial pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tolak maaf Buya saya Mbak Allah dari Bekasi ingin bertanya Apakah boleh kita membelanjakan uang zakat dalam bentuk barang untuk kita salurkan banyak pemimpin banyak pimpinan perusahaan melakukan ini mereka memberikan hadiah kepada karyawannya atau tetangganya menggunakan uang zakat sebab di masa yang sulit seperti ini untuk memberikan hadiah itu mereka mungkin merasa berat karena minim dana dan mungkin mereka merasa tidak enakan sebab sudah terbiasa memberi hadiah banyak yang mengharapkan jadi apakah boleh kalau zakatnya dibayarkan dengan barang saja terima kasih Bu yang pertama yang perlu kita benai adalah hati kita berbuatlah baik karena Allah bukan karena ingin disanjung oleh manusia atau disanjung oleh karyawan Hai jika hadiah-hadiah yang kita pernah pernah kita lakukan kita berikan karena Allah dan waktu itu kita ada maka bersyukurlah risa tidak ada tidak usah memaksakan Hai sebab cucu ciri ciri tanda orang tidak ikhlas adalah berbuat baiknya memaksakan biarpun dengan cara yang tidak benar karena hanya pengen mempertahankan nama kedermawan annya tadi tetap nempel di dilesan dan di hati karyawannya berarti dia pengkhianat dalam bersedekah hati-hati saya ingatkan dengan keras begini demi kebaikan anda orang yang senang berderma jika memang hari yang lalu anda melimpah hartanya hari ini kok dikurangi oleh Allah ya anda kurangi dermaan anda karena kita pengen disanjung oleh Allah berbuat baik seperti apapun jika caranya jelek tidak diterima oleh Allah ingat justru tanda orang ikhlas tidak pernah malu jika dia biasa bersedekah terus hari ini dia tidak mampu kemudian dia tidak memberikan sedekah justru itu tanda ikhlasnya bahkan sebalik yang mengatakan bahwa enggak enak enak dulu pernah ngasih sekarang enggak ngasih enggak enak wah ini berarti selama ini enakmu disaat memberikan kepada mereka lalu disanjung posku dermawan itu saja tidak diterima oleh Allah maka kalau memang tidak ada sudah tinggal sampaikan keadaan seperti ini tidak ada saya belum bisa memberi mohon maaf doakan bisa lancar memang keadaannya sebenarnya mau gimana lagi uang namanya hadiah itu kan tambahan bukan sebuah kewajiban kecuali urusan gaji baik ada pun zakat ini yang kedua ini mukaddimah ini lebih penting daripada jawabannya ini uslubul hakim karena kita sering berbuat baik hanya karena enggak enak sehingga memaksakan diri semuanya memaksakan biarpun dengan cara yang haram enggak tahu dari mana yang penting saya tetap dipandang dermawan innalilah dermawan kan dipandang manusia mau ke mana mau cari surganya fulan dan fulan enggak ada surganya hanya milah Allah inilah nasihat pada orang kaya dan semoga Allah memulihkan kembali usaha anda nanti tapi ingat dengar ini dulu jangan sampai anda bersedekah banyak tapi anda hanya ingin disanjung oleh karyawan anda atau bawahan anda rendah sekali nilainya sedekah anda maka ini adalah bahasa cinta kami untuk anda agar anda tenang di saat anda tidak mampu ya sudah katakan kepada mereka saya tidak ada tahun ini selesai justru tanda ikhlas anda berani mengatakan begitu tidak perlu memaksakan sampai dengan cara yang haram kalau memaksakan dengan cara yang halal oke anda jual aset sana untuk yang halal boleh tapi sampai dengan yang haram dan termasuk membagikan zakat disini mulai masuk wilayah haram zakat itu adalah bukan milikmu selagi hartamu tokomu itu sudah harus keluar zakat setelah memenuhi nisop dan satu khol maka harus keluarkan zakat zakat itu nanti kalau zakat barang dagangan dikeluarkan dalam bentuk nakden mas atau perak atau uang itu saja karena apa agar mereka bisa melanjakan suka hati mereka ya mohon maaf bukan dengan barangnya nanti bos paku tuaku zakatnya paku gak ada yang makan nanti jadi uang jadi berapa persen dijadikan uang atau di emaskan atau diperakan kemudian diserahkan kepada mereka tidak boleh anda membelanjakannya dibelikan sembako dibagi-bagi tidak sah jadi zakat anda seperti belum membayar zakat dan hukumnya haram dosa bagi anda ini tidak boleh ini saya tegaskan begini supaya waspada apalagi anda tumpangkan dalam hadiah kebiasaan anda di tahun lalu berarti anda duitnya orang pura-pura anda anggap seperti dari anda double dosanya anda biar dianggap seperti hadiah wah kacau lagi ini sudah ngambil zakatnya orang diaku ya biarpun diberikan kepada sana enggak jangan pertama keikhlasan sudah ternodai keikhlasan anda ternodai keikhlasan anda lebih dari itu mengaku duit zakatnya diberikan belanja sembako dan sebagainya lalu anda bagikan mereka jangan bagikan kepada mereka orang fakir miskin sesuai dengan uang berikan uang biar mereka belanja kemudian di sisi lain belanja anda dengan dia kadang beda dia sama seleranya beras yang hari keikhlas nomor 2 kalau anda ke nomor 1 akhirnya dia nyesua Allah mahalnya bahkan mungkin dia itu bukan hanya butuh butuh barang yang anda belikan tidak perlu sarung yang anda kirim apalagi beras dia ternyata pengen bayar utang makanya tidak boleh jangan dibelanjakan apapun ini adalah sering belanja kita dengar di akhir-akhir ini gara-gara pengangkatan derajat yang namanya Corona ini Corona ini jangan dianggap sebagai musibah menjadi kenter puruk semoga gara-gara itu dianggap semuanya untuk belajar seperti ini kan gara-gara Corona kita bahas begini Corona akan mengangkat derajat kita semuanya nah ini gara-gara begini bisnis berkurang pemasukan berkurang lalu lah ini oleh dari mengambil zakat dan sebagainya tapi dari sisi lain anda sudah ingin melakukan zakat anda orang istimewa cuman kami hadirkan agar semakin sempurna karena benar di dalam anda mengeluarkan zakat anda jangan dibelanjakan yang lalu biar berlalu dulu mungkin kesalahan anda zakat dibelanjakan sebagoh tidak ada pendapat yang memperkenankan hal ini karena apa ini anda anda ikut tasorof biliknya orang lain dan dia belum tentu butuh dengan itu semuanya zakat mal ya ini zakat mal harta berikan kepada mereka apa yang mereka apa dari uang agar mereka bisa membayar utangnya mungkin beras sudah ada lauk sudah ada akan disimpan mungkin untuk minggu depan atau bulan depan kalau anda berikan sembahku anda kirim gak anda aku lagi na'udhuwillah bahaya jadi tidak anda berikan uangnya jadi kami sampaikan kalau sudah dibentukkan hidayah itu adalah kebohongannya dobelnya itu ngambil minitnya fakir kemudian diatas namakan dia kita bagikan hadiah untuk karyawan seolah dari kita padahal apa itu adalah zakatnya mereka dan orang fakir kadang ya begitu belanjanya tidak perlu mahal-mahal dia kalau belanjanya kecuali sudah mengerti dia akan dapatkan zakat dari anda lalu dia berkata ibu haji pak haji sekarang kan saya gak bisa keluar rumah dan mana-mana barangkali ada jatah zakat saya ada berapa saya wakilkan kepada pak haji untuk belanjakan sembahku beras sama ini oh kalau begitu sah ada akat begitu dia mewakilkan kepada anda untuk belanjakan kalau tidak enak aja anda main jual-jual main membelikan duitnya orang gak sah ini bahasa cinta kami kepada anda agar betul-betul di saat kita mengurusi orang fakir dengan zakat itu adalah dengan benar hati-hati zakat ini zakat zakat-zakat bukan harta anda lagi zakat adalah miliknya orang fakir dan miskin maka biarkan mereka mengurusi hartanya sendiri kecuali tadi boleh kalau dia sudah mewakilkan kepada anda mewakilkan kepada anda agar diberikan sesuai dengan keinginannya saya dapat berapa sih pak haji ibu haji kira-kira ya ada sih ya sudah tolong itu nanti belanjakan gini-gini kebetulan pak haji kan punya toko ya barangkali dapat diskon ya atau murah atau bagaimana ada barang stok-stok harus dibuang dikeluarkan saya yang murah-murah deh itu bagus anda membelanjakan atas izin dia dengan baharga yang lebih murah tapi memenuhi kebutuhannya itu bisa jadi benar seperti itu semoga Allah menjaga kita yang jelas dari yang bertanya tadi sudah benar dia menjadi orang yang rindu untuk membayar zakat cuma caranya jangan sampai salah dan semoga Allah mengampuni semua yang berlalu biar berlalu tapi ingat lagi-lagi amalmu karena Allah hadiah yang akan engkau bagikan karena Allah bukan karena pengen sanjungan dari karyawan jika tidak punya ya sudah minta maaf jangan menggunakan harta yang lain apalagi harta yang haram dan sebagainya kita tidak akan sampai kepada Allah termasuk mengambil zakatnya orang untuk dijadikan dikemas jadi hadiah itu bohong jangan lakukan itu dan anda manusia pilihan Allah pasti hati anda akan terbuka di saat mendengar sesuatu yang akan menjadikan anda semakin baik dan lebih baik seperti yang kami sampaikan semoga Allah mengampuni kita semuanya Nuhibbukum fillahi kami mencintai anda karena Allah dan semoga bisnis anda semakin berkembang di saat anda mendengar petuah-petuah kemuliaan dan semoga Allah mengampuni masa lalu anda kesalahan anda dan diganti dengan segala kebaikan Wallahuaklam bisawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati